Hai assalamualaikum jumpa lagi ya Besti ini video bakal masih mirip-mirip temanya dengan video yang sebelum ini warna silver luka di panelnya cuman sak ceprit sak ceprit dikit-dikit dari sudut pandang owner bilangnya ini kan ringan Mas nanti tarifnya bisa ekonomis ya sungguh kerjaan yang bikin mumat Oke untuk cat kali ini kita pakai silver 1 E7 kode silvernya Avanza pakai merek dari autoglue cat kita bikin racikan sekitar 150 mili catnya dan kemudian kita kasih thinner autoglue yang slow sekitaran 100 mili jadi total kita bikin serata 250an mili kenapa kita kasih thinner segitu karena satu sisi cat ini dia enak dipakai ketika dikasih thinner ya sekitaran 70-80 persen kemudian kenapa pakai yang slow karena acara nembak kali ini kita bakal butuh mode sawur-sawur dengan bantuan thinner yang slow akan memudahkan hasil tembakan dapat lebih halus alias mengurangi debu di ujung semburan catnya kemudian untuk kehatian kita butuh pressure yang stabil karena nya kita set atau kita tunggu stok angin menyentuh di angka 6-6,5 bar dengan stok angin seperti ini kita akan bisa punya pressure yang relatif cukup stabil waktu kita nembak cat nantinya kenapa karena kompresur yang kita pakai hanya 3 HP sedangkan sepertinya kita pakai 45000 HV LP sebenarnya sepertinya ini butuh konsumsi angin 430-an atau 420 liter per menit ketika dikasih pressure saat 2 bar dengan kondisi seperti itu akhirnya sepertinya kita set hanya main di sekitaran 1,3 1,4 bar maksimal 1,5 pattern tetap kita buka pole tapi jarum tidak kita buka full jadi kita enggak pakai mode full wide open untuk acara nembak cat kali ini jarum hanya kita buka sekitaran 1 seperempat 4 ulir dari nutup pole kenapa untuk kehatian karena dari pengalaman yang sudah-sudah untuk kondisi kendaraan yang seperti ini kita lihat sudah pernah dicet jadi lambung kanan ini sampai fender pokoknya mulai bemper belakang sampai bemper depan dia sudah pernah dicet biasanya kalau kita tidak hati-hati waktu nembak set untuk warna silver begini akan mudah banget muncul gosong di ujung sambungan atau di ujung tembakan setnya karena clear yang lama yang ada di panel tidak tahan ketika ada resapan thinner dari hasil kita nembak cat di sisi lain tadi temen-temen sudah kita info kalau thinner yang dipakai adalah yang jenisnya slow jadi semakin slow thinner sebenarnya akan memudahkan kita dapat hasil partikel cat yang kita tembakkan jadi lebih halus tapi konsekuensinya nanti akan jadi lebih gede lumer yang diakibatkan oleh thinner slow jadi clear yang lama akan lebih mudah lumer ketika ditimpa pakai thinner yang slow begini karenanya mode tembaknya kita bikin tidak basah tidak tebel dengan cara jarum di seperegan kita set tidak dibuka full wide open hasil tembakan yang awal-awal kita dapat macam kayak begini di ujung ujung sambungan aman tidak sampai kelihatan OPG jenenge gosong meskipun ya sepertinya masih agak terlalu kental setnya jadi ujung sambungan masih kelihatan kurang lembut dan di beberapa titik ternyata amplasan epoxy nya ada yang kurang rapi masih ninggalin pori-pori jadi ini panel yang nembak epoxy dan yang ngamplas kebetulan temen-temen bukan saya sendiri dan di bagian sini trisplank ternyata masih ada sisa silikon atau minyak-minyak hingga setnya kelihatan kayak yang barusan temen-temen lihat kayak ada lubang-lubang gitu ya wes kita tunggu kering dulu habis gitu kita amplas untuk area yang parah maksudnya seperti yang ada sisa minyak yang di trisplank kita akan amplas pakai grid 600 yang di pintu yang kelihatan tadi epoxy nya masih menyisakan pori-pori yang sampai catnya kelihatan kayak lubang-lubang gitu kita amplas 600 dulu kemudian diulang dengan grid 1000 semua amplas yang kita pakai adalah amplas bekas kalau yang amplas baru biasanya nanti baret hasil amplasan akan terlalu dalam jadi kita cari amplas yang sudah cukup ompong ngono besti ngamplasnya sampai segimana ya kalau dilihat dari cacatnya misal yang di pintu ada epoxy yang kurang tandas atau kurang habis ngamplasnya ya sampai habis nanti kita ngamplasnya jadi sampai kelihatan halus tidak tersisa lagi pori-pori dari epoxy nya kemudian kayak yang di trisplank ya kita amplas sampai bener-bener hilang jejak lubang-lubang karena ada sisa minyak atau silikon atau kotoran atau apapun itu bisa juga ditambah dengan dikasih sabun colek waktu kita ngamplas tujuannya dengan dikasih sabun colek dia akan bisa sekaligus bersihkan permukaan panel yang mungkin masih ada sisa silikon atau minyak dan lain sebagainya berikutnya setelah proses nyamplas dirasa cukup kita bisa langsung lap keringkan dengan kanepu lalu dibalas dengan pakai lap yang sebelumnya kita pakai untuk ngoles degreaser atau ngelap degreaser tujuannya biar sisa air yang mungkin ada dikit-dikit dari setelah kita lap pakai kanepu akan terangkat dengan cukup optimal sama lap microfiber yang tadi kita pakai untuk degreaser terpanel tidak perlu dikasih taman degreaser karena catnya belum terlalu kering betul kalau dikasih degreaser biasanya akan kemakan atau lumer catnya Oke setelah dikasih lap tadi temen-temen lihat kita kasih teklot juga untuk membersihkan debu-debu yang mungkin nempel atau overspray yang mungkin nempel dari proses kita nembak cat yang sebelumnya berikutnya setelah ditunggu ya 10 menitan diperkirakan panel sudah cukup kering kandungan airnya sudah habis kita bisa lanjut untuk tembak cat lagi setting spray gun kali ini kita kasih mirip-mirip dari yang lapis awal tadi cuman presur kita kasih sedikit lebih tinggi kalau yang di awal tadi misal sekitaran 1314 nah kali ini kita kasih 15-16 Kenapa karena dari impresi pertama kita nembak tidak kombinasi cat yang kita kasih thinner dikisaran 70% ternyata masih kurang halus hasil tembakannya di ujung taburannya masih kelihatan agak kurang lembut ketika dikasih presur hanya 1314 akhirnya kita butuh menaikkan presur untuk bikin hasil semburan catnya lebih lembut proses nembaknya ya enggak kita kasih basah kuyuk jadi per lapisnya kita kasih agak jauh jarak tembaknya kemudian geraknya juga enggak yang lambat banget intinya kita sahur-sahur yang penting tidak sampai kering banget hingga nanti hasil tembakan catnya terlalu kurang padat alias menyisakan banyak rongga atau pori-pori kalau silver begini kita butuh sebenarnya nembak cat cukup basah biar pori-porinya padat nanti metaliknya kelihatan bisa cukup rapi ambles tapi waktu kena terpasinar dia mau kelihatan mekar nah tapi kalau di acara ngesel begini kita ngeri kalau nembak pakai mode basah kuyuk biasanya cat yang lama atau clear yang lama akan tidak tahan oke setelah kita tembak selapes gitu kita kita tunggu ya kisaran tiga menit lah sambil di angin-angin kemudian kita coba take load di ujung sahur-sahuran baru selanjutnya kita bisa tembak lapis yang berikutnya lapisan ini sepertinya akan jadi di lapisan terakhir yang akan kita jalani sepertikan setting sedikit kita rubah jarumnya dari yang kita hanya buka satu seperempat ulir kita kasih sekitaran jadi satu setengah ulir kemudian presur kita bisa tetap pakai 1,5 1,6 atau bisa juga diturunkan ke 1,4 dengan catatan jarak tembaknya kalau memang pakai presur 1,3 atau 1,4 ya dikasih sedikit lebih dekat tapi geraknya diusahakan jangan terlalu lemot mau pakai seperikan apapun ini intinya ketika gerak disinkronkan sesuai kebutuhan kalau memang basah ya mungkin sedikit lambat atau kalau perlu lebih kering kita bisa gerak lebih cepat nah kalau kebutuhan untuk sahur-sahur begini berarti kita butuh ritme yang lebih cepat biar lapisan cat yang kita tembakkan cenderung relatif cukup tipis hasilnya kita dapat macam kayak gini sudah terlihat cukup menyenangkan jadi sudah tidak bikin was-was di ujung sambungan tidak terlihat gosong intinya itu sih sebenarnya kalau untuk acara ngesel warna silver begini tantangan terbesar adalah bikin tembakan cat yang halus tapi di ujungnya tidak boleh gosong nah waktu kita teliti ternyata sepertinya tetap kita butuh satu lapis lagi atau satu kali proses tembak karena ujung sambungan tadi kita lihat masih sedikit kurang menyenangkan masih kurang halus akhirnya cat kita racik lagi dengan kombinasi thinner 1 banding 1 kalau yang sebelumnya sekitaran 70% sekarang kita kasih sekitaran 100% atau kalau pun kurang ya sekitar 90 sampai 95% tujuannya dengan cat yang dikasih thinner lebih banyak nanti cat akan lebih enteng waktu ditembakkan kalau cat lebih enteng ditembakkan biasanya ujung sahuran atau ujung semburan dia akan bisa lebih lembut presur kita main ya di kisaran 13 sampai 1,4 bar untuk mode tembaknya tetap tidak ada yang dirubah dari awal jadi kita mengupayakan nembaknya tidak tidak sampai basah kuyuk tapi juga tidak sampai kering banget prakteknya seperti apa ya silahkan temen-temen lihat kurang lebih mode yang kami sampaikan itu prakteknya seperti yang terlihat saat ini ya kalau diomongin memang sepertinya mudah meskipun waktu praktek sajane aku ya mau met coy karena sekali lagi kalau nimbak warna silver gini di area tengah yang bukan ujung sahuran cat itu sebenarnya tidak seberapa jadi pikiran tapi yang jadi beban hidup itu area yang kita tempat ngelempar cat yang terakhir atau ujung semburan itu dikasih terlalu kering biasanya dia berdebu kalau dikasih terlalu basah biasanya dia akan muncul gosong ya intinya kayak gitu kalau kita ketemu warna silver ya nasib kutu siap untuk memikir kayak begini kurang lebih oke urusan ngecat akhirnya selesai Alhamdulillah selamat kita dapat hasil macam kayak begini ini kalau dilihat dari depan dari samping sepertinya sudah relatif cukup layak konsumsi hingga siap untuk menuju acara tembak clear coat untuk clear coat kita pakai si auto glue 4010 kenapa pakai yang ini karena kita nembak clear coat nya waktu malem jadi selesai ngecat sekitaran jam berapa ya pokok ewe semepet maghrib lah nguno besti saya tinggal maghriban dulu setelah itu lanjut malamnya kita tembak clear coat nah karena kita nembak clear coat nya waktu malem otomatis resiko serangan pasukan planet namek lebih gede daripada kalau pas siang hari jadi serangga serangga kan lebih banyak kalau malem nguno besti akhirnya ya kita pilih clear yang relatif cukup cepat kering tapi kualitasnya tetap harus terjaga ya si auto glue 4010 ini dari pengalaman yang sudah-sudah kalau kita nembaknya cukup kenyang dengan kombinasi thinner tidak lebih dari 30% idealnya di angka 20-25% dan jangka panjangnya bakal tetap bisa dinikmati kerjaannya jadi misal kita nembak pakai mode sawur basah dan basah nanti hasil tembakannya akan terlihat cukup enak dipandang baik secara kinclongnya juga secara ketebalan dagingnya jangka panjangnya pun dari yang sudah-sudah ya dari kerjaan yang sudah kita jalani mau sampai dua tahun bahkan tiga tahun apalagi dengan perawatan dari pemilik kendaraan yang cukup bagus kita menjumpai si auto glue 4010 ini masih terlihat enak dipandang mata enggak sampai drop atau absorb yang berlebih dengan catatan chatnya ya tetap harus mendukung ya besti pocok gak wising NC kalau pakai yang NC mau clear sebagus apapun ya resiko absorb lebih tinggi karena cat NC relatif cukup tebel dan dia enggak mau kering keras kayak kerupuk gurih kriuk-kriuk macam kayak cat yang piu karenanya kalau cat yang dipakai ya relatif cukup bagus dalam artian enggak pakai cat yang yang NC kita pede clear yang sekelas auto glue 4010 ini produk dari pacific paint ini dia tetap akan kasih penampilan yang cukup layak untuk dikonsumsi cukup menyejukkan mata meski sudah lewat dari dua tahun ini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah ya besti karena kita pakai si auto glue ini dari tahun 2016an yang kita sudah aktif pakai dan secara performa kita hafal betul Oh ya seberikan yang kita pakai kali ini sih Sata 3000 RP nozzle 1,4 setting kita kasih full wide open jarumnya dibuka pol pattern dibuka pol kemudian pressure kita kasih di kisaran 1,8 1,9 bar atau kalau pun turun ya di 1,7 bar kenapa pakai pressure segitu karena si 3000 ini kalau anjuran dari Sata working pressure ideal ada di 2,5 bar kalau kita kasih 2,5 bar kompresor ku gak kuat coy kita hanya pakai kompresor 3 HP dinamo apa penggerak dinamo penggerak listrik meskipun dikasih tambah tabung cadangan angin yang kapasitas 230 liter jadi tabung bawaan kompresor sekitar 120 liter terus dikasih tambah tabung lagi 230 liter itu kalau kita pakai si 3000 RP ini main 2,5 bar untuk nembak satu lambung begini atau hanya tiga panel ya ini sebenarnya pintu-pintu sama kuartet dan sedikit pocokan bumper kalau pakai presur 2,5 bar enggak cukup kompresor enggak enggak mampu Kenapa karena kompresor 3 HP kalau sudah ketemu presur sekitaran 5-6 bar dia hanya akan mampu produksi angin di sekitaran 260-270 liter permenit stabilnya kalau di awal-awal sih dia masih mampu produksi angin 300-320 liter permenit sedangkan si Sata 3000 ini kalau pakai presur 2,5 bar settingnya dikasih full wide open dia butuh asupan angin satu menitnya sekitar 330 liter karenanya kita turunkan presur untuk anti si sapi biar tidak sampai drop banget di tengah kita nembak clear coat kalau sampai drop banget nanti resiko hasil tepakan clear coat nya jadi bolong-bolong karena air ikut naik jadi dari pengalaman yang sudah-sudah kalau kita nembak clear coat kemudian memaksakan diri pakai presur setinggi mungkin atau mengikuti TDS dari seperegan sedangkan kompresornya enggak mampu nanti ketika kompresor drop atau enggak mampu kemudian presur angin yang ada ditabung drop sampai di 4 bar misal intinya kisaran turun sampai 4 bar gitu yang setok angin ditabung ini akan resiko bikin air ikut naik kesemprot mau pakai filter sepintar apapun kita sudah nyoba jadi meskipun pakai filter yang macam kita pakai ini harga 250 ribuan hanya single tabung hanya satu tabung saja tapi selama kita bisa menjaga presur tidak drop sampai 4 bar atau bahkan di bawah 4 bar yang setok ditabung ya besi ya dari pengalaman yang sudah-sudah bakal relatif aman dari resiko hasil tembakan clear coat bolong-bolong jadi intinya pokoknya dari pengalaman jatuh bangun kerja dengan alat seadanya yang dulu-dulu selama kita tidak sampai tekor banget anginnya waktu nembak clear coat bakal relatif aman dari resiko apa ini jenangnya hasil tembakan clearnya bolong-bolong nah jadi kalau teman-teman menjumpai hasil tembakan clear coatnya bolong-bolong jangan langsung nyalahin filternya jangan langsung nyalahin apa kompresornya kurang bersih atau yang lainnya coba dicek kemampuan kompresor produksi anginnya seperti apa seberapa apakah tekor banget ketika dikasih seprekan yang dipakai saat itu kalau memang tekor banget cari presur yang paling aman yang kompresornya tidak sampai drop hingga di bawah 5 bar jadi selama dalam tabung kita punya setok angin dengan presur sekitaran 5 bar atau bahkan lebih bakal relatif aman dari resiko air ikut kesemprot naik hingga bikin hasil tembakan clear bolong-bolong sedikit intermesu ya cerita ngalor ngidul tentang kronologi sodara air ikut naik hingga bikin bolong-bolong ya besti jadi kenapa kita turunkan presur waktu pakai si 3000 ini sampai sekitaran 171,8 bar dari yang seharusnya 2,5 bar alasannya seperti yang sudah kita sampaikan oke ngobrol tentang cara nembak clear coatnya seperti yang sudah kita sampaikan kita tembak setengah lapis atau sahur dulu tadi teman-teman bisa lihat kemudian tanpa jeda kita tembak langsung satu lapis basah setelah itu kita tunggu jeda ya sekitaran 3-4 menit tembak lagi basah dan hasilnya kita dapat seperti yang teman-teman lihat saat ini secara umum kami melihat sudah layak konsumsi sambungan catnya tidak terlihat gosong tidak terlihat jomblang antara warna cat yang baru kita tembakan dengan yang ada di panel kemudian kincelongnya juga dapat sudah layaklah secara umum alhamdulillah dan waktu kendaraan diambil pun pemilik kendaraan sudah senyum terima kasih terima kasih gitu mas karena sudah dikasih sedikit diskon harganya dengan hasil tetap bikin saya seneng kamu seneng aku nyamuk mati hahaha oke sekian dulu perjumpaan kali ini ya besti sedikit cerita ngalor ngidul tentang drama kerjaan yang bikin kita puyang tapi ya tetap namanya tanggung jawab ya gimana lagi tetap harus dijalani dengan sebaik mungkin dan sebenernya kerjaan ini masih ada satu drama lagi nanti kita ceritain di video yang setelah ini ya besti hahaha sudah siap poles ternyata teman-teman waktu ngelupas mas geng kurang hati-hati ada yang sampai ngeletek clear code nya dan terpaksa harus ngulang ngechat lagi hah ceritanya kayak gimana di video berikutnya semoga sedikit yang kami sajikan ada guna dan manfaatnya semoga pada lancar berkah segala urusan mohon maaf kami masih banyak kurang lebihnya jumpa lagi dengan kesempatan Assalamualaikum 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 Terima kasih.